Belik informasi lain memirsa, rangkaian acara KTT G20 memasuki hari terakhir. Para delegasi G20 bersama Presiden Joko Widodo berkumpul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah, Raiden Pasar, Bali. Di dampingi jumlah menteri dan gubernur Bali, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara G20 berkeliling Taman Hutan Raya Mangrove, Ngurah, Rai, Bali, Rabu Pagi. Para delegasi G20 itu diajak kembali ke alam, sekaligus menunjukkan kepeduluan Indonesia berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Tak hanya berkeliling, Presiden Joko Widodo juga mengajak delegasi untuk menanam mangrove. Hutan mangrove merupakan bagian penting paru-paru dunia yang berkontribusi dalam menyediakan udara bersih secara global. Bentuk konkret Indonesia dalam kontribusi pelestarian lingkungan juga ditunjukkan dengan penggunaan kendaraan listrik selama pelaksanaan KTT G20. Motor listrik hingga bus listrik disediakan guna menunjang mobilitas para delegasi dan awak media. Armadanya pun melimpah, hampir di setiap pos tunggu tersedia hingga 10 unit motor listrik. Di setiap titik antar jemput juga disiakkan layanan pengisian daya listrik. Ya, Alhamdulillah cukup memudahkan ya buat, terutama kayak kami, Pertawan kan mobilitasnya cukup tinggi, kita bisa mobil ke sana, ke sini, sehingga kita bisa dimudahkan dengan kendaran listrik, terutama motor itu, karena bisa lebih cepat lah seperti itu. Iya, transisi energi hijau dalam pemulihan ekonomi dunia diharapkan tak hanya dijadikan sebagai jargon semata, namun segera diterapkan secara nyata. Kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan, melalui Bali Kompek mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Agenda Ketaman Hutan Raya atau Tahura Mangruf Murah Rai merupakan agenda resmi bagi para delegasi G20 yang hadir, sebelum nantinya melanjutkan kembali ke agenda selanjutnya. Tim Liputan melaporkan.